Intro Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa memusnahkan sebanyak 11.800 keping IKTP dengan cara dibakar yang disaksikan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor Disduk Capil Jalan Garuda Kota Sumba Besar. Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Sumbawa Zulkifli mengatakan pemusnahan terhadap ribuan keping IKTP yang sudah tidak berlaku ini dilakukan karena berbagai faktor diantaranya perubahan status pemiliknya, pindah domisili, status perkawinan, status pekerjaan, dan sebagainya. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti isu KTP tercecer ataupun sengaja dibuang. Ya, jadi pemusnahan itu dalam rangka kita tindak lanjuti surat edaran penduduk dan penegeri tanggal 13 Desember tentang pemusnahan KTPL yang rusak paling. Selain itu pemusnahan ini dilakukan oleh Disduk Capil berdasarkan surat edaran kemendagri agar semua IKTP yang rusak dilakukan pencatatan dan pemusnahan. Dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GAT TV Terima kasih telah menonton!